Kalau lihat kasus lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI atau Indonesia Exim Bank ini ada permainan besar di dalam skema kredit ekspor. Pemerintah dan KPK sudah turun tangan tapi kenapa selalu begitu? Proyek besar duit triliunan, selalu ada yang main. Kejaksaan sudah siap masuk tapi KPK ambil alih. Nah ini pertanda bahwa koordinasi lembaga hukum kita sangat berantakan dan kacau balau. Kita lihat kronologinya dulu. Dugaan korupsi LPEI mulai terindus pada 2019 lewat pemeriksaan BPKP, Ijen Kemenkyo dan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pada 18 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun sehari setelahnya KPK mengumumkan penyelidikan mereka dan meminta kasus ini dihentikan oleh Kejaksaan Agung sesuai Pasal 50 Undang-Undang KPK. Empat perusahaan pertama yang terlibat menciptakan kerugian negara 2,5 triliun rupiah. Ada lagi potensi gelombang kedua dengan enam perusahaan lain yang diindikasikan merugikan negara sekitar 3 triliun lebih. Totalnya, kita bicara kerugian negara bisa mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Angka segini bukan main-main, saudara-saudara. Ini duit rakyat yang terbuang karena korupsi kelas kakap. Nah, lihat deh polanya. Perusahaan-perusahaan ini bukan pemain kecil. Mereka bergerak di sektor strategis seperti sawit, batubara, nikel, dan perkapalan. Skema kreditnya kuat terindikasi disalahgunakan sehingga merugikan negara dalam skala besar. Jelas bahwa lembaga keuangan kita bermasalah. Karenanya harus benar-benar dikontrol dan disendiki sampai tuntas. Tapi kenapa koordinasi antar lembaga seperti KPK dan Kejagung jadi rued begini? Ini tentang celah besar yang mengizinkan maling kelas kakap ini main. Apa artinya? Ya, kalau tidak segera dibereskan, skema begini akan terulang lagi dan lagi. Pemerintah mesti tegas, transparansi diperkuat, dan koordinasi antar lembaga hukum dipertegas agar rakyat puas dan merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.